Bismillahirrahmanirrahim. Interaktif. Solutif. Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra. Bersama saya, Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kojah 7FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Apa kabar malam hari ini? Ya semoganya kabarnya sehat dan berbahagia. Tentunya bersama pasangan hidup Anda, bersama orang-orang yang ada di dekat Anda, bersama keluarga, bersama siapapun yang Anda cintai. Dan seperti biasa, malam Jumat ada saya Ribut Ahwandi yang akan hadir menemani Anda selama lima jam ke depan. Diborong untuk malam Jumat ya. Nah seperti biasa, kalau malam Jumat ada Kojah Sastra. Dan selalu Kojah Sastra itu akan menampilkan ataupun membahas hal-hal seputar dunia literasi. Kesusah Sastraan. Nah, kali ini episodenya masih diboking nih sama Man 1 Kota Pekalongan ya. Jadi untuk beberapa episode ke depan, mungkin masih akan ada kawan-kawan dari Man 1 Kota Pekalongan yang bakal hadir di Ruang Dengar Anda. Jangan sampai bosen ya, tapi menarik-menarik kok. Kenapa? Meskipun semuanya dari Man 1 Kota Pekalongan, tetapi mereka semua punya pengalaman yang berbeda-beda, punya karya yang berbeda-beda juga, yang menarik untuk kita bahas, untuk kita kupas, untuk kita kaji bersama. Kita dengarkan bareng gitu ya. Baik, Anda juga bisa bergabung melalui saluran telepon 0285-424-474 ya. Ataupun melalui WhatsApp di 085-554-201912. Atau juga melalui live chat YouTube Kojah Sastra. Nah, untuk memberikan tanggapan ataupun ingin menyampaikan pertanyaan, boleh-boleh aja di sini ya. Jadi nanti, supaya jadi lebih hidup lagi nih, kalau ada pertanyaan, tanyakan aja. Ya, malam hari ini ada dua cowok ganteng, yang bakal menjadi kawan kita selama dua jam ke depan. Siapa saja sih cowok ini, dua cowok siswa dari Mandua Kota Pekalongan ini. Yang pertama, nanti ada Abidal, dan nanti juga ada Arvan. Nah, mereka akan membahas sebuah karya mereka, yang baru saja terbit ya. Sebuah antologi puisi, judulnya Siapa? Lah, siapa? Siapa dong? Ya, pokoknya ditunggu atensi Anda di 0285-424-474. Ataupun melalui WhatsApp di 0855-424-912. Atau juga yang ingin gabung melalui YouTube juga boleh ya, di live chat YouTube Kojah Sastra. Sangat boleh banget ya. Oke. Kali ini untuk memberi semangat pada kesempatan malam hari ini, saya darikan terlebih dahulu satu persembahan, satu sajian nomor musik di besut dari karyanya Dewa Bujana, yang kemudian dikolaborasikan dengan suara melengkingnya Soimah Pancawati. Ini dia, yang kiri. Untuk Anda, di kesempatan malam hari ini, di Kojah Sastra. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di FM 91,2, Radio Kota Patik News, Interaktif Solutif di Kojah Sastra. Jangan kemana-mana, tetap di tempatan malam hari ini, Jangan kemana-mana, tetap di tempatan malam hari ini, Terima kasih 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 Lutfi Terima kasih 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 Sudah Terima kasih 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 Lalu Terima kasih 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 pas ulangan harian itu kok hasilnya kok sangat tinggi lah dia belajarnya dari mana apa dia ada kekuatan lain atau gimana kamehameh gitu ya soalnya hari-hari aja dia mereka itu pada mabar mabar mau belajar lah terus main-main keluar lah sama temen-temen tapi kok ketika ulangan kok bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu gimana caranya gitu nah itu dia akhirnya ketahuan ya ketahuan nyontek gitu ya enggak sih tapi memang mereka itu kebanyakan notaknya pada encer banget banget bahkan mungkin encernya lebih encer daripada air mungkin ya oke deh nah berarti kamu ikut ini ya masuk ke 10 besar waktu itu lulusan terbaik gitu ya enggak sih ya enggak salah juga sih gitu ya enggak salah juga sih bener nanti oke nah itu pengalaman ya bercerita tentang pengalaman bagaimana fighting diantara sesama teman gitu ya tapi untuk sebuah prestasi nah kalau puisi yang satunya lagi apa nih yang seru lagi nih oh ini puisi yang satunya lagi mungkin kurang cocok ya ya cocok aja sih oh ya cocok aja sih angkapan dia cocok judulnya kurang cocok oh kurang cocok oke deh kurang cocok gimana ya ya gitulah siapa ini kayaknya takdir lagi nih anak-anak semua kurang cocok lagi kalau cewek itu biasanya gini kalau cewek ya pasti mengandaikan rumah ya kan bucin-bucin cewek tentang yang bucin-bucin aku kira kau rumah gitu kan ternyata kau hanya gubuk atau ternyata kamu hanya pos ronda aduh oke deh pan silahkan pan baca pan oke kurang cocok pernah kutaruh rasa tetapi itu tak cocok baginya ingin menjadi tempat bersandar tetapi dermagagu tak cukup untuk haluannya memang untuk menuju kawah ijen juga putuh perjuangan menilik sunan muria pun juga putuh perjuangan sama halnya memperjuangkan seorang buah karya orang tua apalah daya aku hanyalah sebuah remahan roti yang tak berharga bagimu piring emas yang mampu memantulkan cahaya kamu punya metaforan-metaforan keren sih iya kok bisa sih remuan peyek terus apa lagi itu apa sih yang kamu bayangin pada waktu bikin PC ini aku yang aku bayangin tuh kayak kamu ngerasa sebagai remahan gitu iya berarti dulu tuh ini sih ya pernah terjadi juga sih berarti semua karya kuisiku tuh yang relate sama kehidupanku dulu ini tuh dulu pas zaman-zaman MI tuh jadi kayak kita itu jangan berharap banyak kepada seseorang tapi kita itu harus memperjuangkan apa yang kita bisa jangan terlalu berharap kepada seseorang intinya gitu oke karena mau berharap apapun kan seseorang itu yang akan memilih kita yang akan menilai kita ya sih bener ya bergantung dari persepsi ya istilahnya ya fokus aja dengan apa yang kamu kerjakan jangan jangan terlalu berpikir tentang apa yang dikerjakan orang-orang lain nah itu sih oke ya ternyata sudah jam 9 nah sayang banget nih pengennya pengennya lebih lama lagi nih cuman memang kita dibatasi di waktu gitu ya nah terakhir nih kalau misalkan kalian ditantang lagi untuk bikin karya bikin buku masih mau gak enggak mau mau sih mau soalnya dari ini kita bisa lebih leluasa untuk menuangkan apa karya kita pikiran kita itu kan perasaan kita itu ya mungkin kalau buku lagi kecerpen cerpen ah pak pabuk tuh ada penggunaan cerpen akhir tahun ini kita punya cerpen antologi cerpen langsung aja gak ini kuas semua siapapun bisa gaskin dua atau tiga cerpen ada peluang tuh sikat kalau aku van niat gak ada niat gak ikutan kalau cerpen agak berat ya iya agak berat soalnya kan dari itu kan kita harus memunculkan sebuah masalah agar menarik dan kalau bila cerpen itu hanya lurusan doang kan yang para pembaca itu apalah ini cerpen kok gak ada apa-apanya gak ada auranya gak ada nyawanya cuman gini-gini doang yang bener gimana pak kapan kita mau menulis kalau kita gak coba iya sih jika betul soal bagus enggak itu nanti itu nanti yang penting apa percaya dirimu itu kunci dari semua penulis penulis gak percaya diri misalnya walaupun misalnya kayak Pak Ribut kalau misalnya dia gak percaya diri ketika menulis bagus gak ya bagus gak ya dia gak akan publish gak jadi-jadi gak jadi-jadi tapi ketika kita sudah mulai menulis kita berani untuk mengungkapkan ide kita seringan apapun cerita kita lakukanlah mumpung ini ada kesempatan untuk menerima dibungkukan ini sebagai momentum sejarahmu iya betul betul daripada kamu buat sendiri secara biaya mungkin terlalu mahal kalau bareng-bareng gotong bareng-bareng lumayan iya sih ya itu ayo van terima tantangan ini van akhir ini akhir Desember paling dah masih ada waktu van satu bulan ini iya satu setengah bulan lah satu setengah bulan masih ada waktu ini teman-teman masih tak kenjot untuk proses ada yang sudah ngumpulin satu cerpen ada yang dua ya dari apa namanya lomba-lomba kemarin sekalian kita ngumpulkan itu alhamdulillah kemarin kan yang ekstra penulisan sastra kan yang di lab school kan pecah telor itu juara berapa itu saya lupa juara 3 lab school kerjasama dengan kalibasa itu judulnya sintren berselendang merah oh sintren berselendang merah yang pernah itu kan di kepas itu ya 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 itu juara 3 di lab school di Jakarta ih keren lab school ini kebayoran itu wah keren itu sekolah keren loh itu iya dia musikalisasi fisiknya juga bahas bagus studio punya studio sendiri kayaknya makanya ya kita mencoba aja termasuk teman-teman juga mencoba ada lomba mencoba walaupun mungkin masih didanai oleh pribadi ya ya gak apa-apa ayo coba ayo coba kalau menang itu nanti yang penting kita proses untuk menulis itu berani dulu betal sama kayak kayak abidal kamu mengacak merasa introvert tapi ketika kamu proses bertemu dengan teman oh ternyata asik ya oh asik ya kamu berani untuk maju lagi sampai di titik kamu mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS itu sudah luar biasa itu capaian yang luar biasa walaupun belum jadi belum punya kesempatan yang penting prosesnya kamu mau untuk berorasi kamu mau tampil di depan itu luar biasa sama kayak menulis kalau kamu punya percayaan diri kamu selalu akan mau maju kamu punya potensi mau maju tapi nanti kan nanti kan kapan mau maju betul betul itu sih kalau menurut saya oke itulah pesan-pesan dari Pak Mahbub dicatat ya dan dilaksanakan karena saya sendiri juga begitu istilahnya gini ketika ada kesempatan kenapa tidak ketika ada sesuatu yang bisa kita dan kita ngerasa mampu gak harus ngerasa mampu yang penting kita bisa mengerjakan aja deh soal bagus enggak itu soal nanti sikat aja dulu gas aja dulu soal apakah menang apakah kalah itu nanti yang penting itu kita sudah mencoba kita sudah punya pengalaman pengalaman itu mahal kalau kita hijau semua ya iya gak janjian loh aku enggak gak diajak gak janjian loh aku aku enggak sendiri sih walaupun hijaunya kita agak beda beda tapi kan hijau lah oke deh ya oke deh sinyalnya merah nih tapi ini bukan bukan ini bukan masalah ini ini sinyal apa sinyal wifi sinyal internetnya jadi makanya lundap-lundup aja nih sekarang langsungnya baik terima kasih yang sudah gabung untuk malam hari ini di Koja Sastra ketemu lagi mikropan di Koja Sastra di hari yang sama di jam yang sama dan di gelombang yang sama di FM 91,2 Radio Kota Batik saya ribu tamu di pamit undur diri dan jangan lupa nanti pada pukul 10 malam ada artis ibu kota ya Adil Adiva Adelia kesini gak? kesini nanti jam 10 malam oh iya ini cucunya Elvi Sukaisi anaknya dari Fitria Sukaisi mau datang ke ke RKB beberapa waktu lalu ngontak saya kan minta ah bisa gak masuk ke radio boleh nah akhirnya saya kasih jam jam 10 malam ini jadi emang-emang akhirnya pindah channel tetap disini di FM 91,2 Radio Kota Batik baik Koja Sastra saya harus akhiri thank you ketemu lagi minggu depan la 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.